Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Herman melirik jam tangannya Jarum jam digital berwarna merah menyala itu Menunjukkan pukul 12 malam tepat Nafasnya terasa semakin berat Seolah tercekik oleh kegelapan yang pekat Dia sedang melintasi alas keramat Sebuah hutan lebat yang namanya saja Sudah membuat bulu kuduknya meremang Perjalanan malam yang seharusnya dia hindari ini Terpaksa ditempu karena ada urusan mendadak Di kota sebelah Alas keramat bukanlah hutan Sembarangan hutan Sejak kecil Herman sudah sering mendengar Cerita-cerita seram tentang tempat ini Konon sering terjadi penampakan makhluk halus Dan kejadian aneh bagi para pengendara yang melintasinya Terutama pada malam hari Awalnya Herman tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu Namun hawa dingin yang menusuk tulang Serta kesunyian yang mencekam di malam ini Berlahan-lahan membuat dia merinding Hujan yang turun sejak sore hari semakin deras Duru air hujan yang membasahi kaca helmnya Berpadu dengan suara gesekan ban motor Di jalanan aspal yang basah sepanjang perjalanan Tak ada satupun kendara lain yang melintas Lampu motor milik Herman menjadi satu-satunya Penerangan jalan di depan sana Cahayanya yang terbatas Hanya mampu menembus kegelapan hutan Sejauh beberapa meter saja Di luar jangkauan cahaya Matanya hanya bisa menangkap bayangan pepohonan Yang menjulang tinggi bagaikan raksasa hitam Tangan Herman yang menggenggam setang motor Mulai berkeringat dingin Suasana hening yang sesekali diselingi oleh suara angin Yang mendesir di antara dedaunan Membuat bulu kuduknya berdiri tegap Sesekali dia melirik ke pinggir jalan Matanya berusaha menembus kegelapan hutan Mencari sumber suara-suara aneh yang terkadang didengarnya Suara-suara itu seperti bisikan Atau seperti ranting pohon yang patah Namun saat dia fokus mendengarkan Suara itu menghilang Udara malam di alas keramat terasa berbeda Dinginnya menusuk sampai ke tulang Menusuk hingga ke dalam pikirannya Seakan-akan hawa dingin itu Membawa serta energi negatif yang membuat Herman semakin resah dan gelisah Dia teringat cerita kakeknya Tentang rojahat yang gentayangan di hutan ini Suka menyesatkan para pengendara dan membuat mereka celaka Cerita itu terngiang-ngiang di kepalanya Menambah rasa takut yang sudah menyelimuti dirinya Herman berusaha untuk tetap fokus menyetir motornya Dia memacu kendaraannya lebih kencang Berharap bisa segera keluar dari hutan ini Namun semakin dia melaju Hutan ini seakan-akan tidak ada habisnya Jalanan yang berbelok-belok Dan pepohonan yang tumbuh rapat membuat Herman bingung Dengan arah yang dia tuju Apakah dia sudah tersesat? Ketakutan itu semakin menyiksa pikirannya Tiba-tiba Herman merasakan Hembusan angin yang kencang menerpa punggungnya Reflek dia menoleh ke sepian motor sebelah kanan Awalnya dia tidak melihat apapun Selain pantulan cahaya lampu motornya Yang memantul di dedaunan basah Namun pandangannya menangkap Bayangan sama-sama di kejauhan sana Sekilas terlihat seperti gumpalan kabut Yang berwarna kehijauan yang bergerak mendekat Matanya menyipit Berusaha melihat lebih jelas Saat dia memfokuskan pandangannya Gumpalan kabut itu semakin jelas bentuknya Ternyata itu adalah sebuah bus Bus itu nampak tua dan usang Modelnya seperti keluaran tahun 70-an Bodi bus berwarna hijau tua itu Terlihat kusam dan dipenuhi noda karat Lampu depannya redup Hanya mengeluarkan cahaya kuning pucat yang samar-samar Cahaya itu sama sekali tidak mendarangi jalan di depan bus Hanya area di sekitarnya yang sedikit terlihat Yang membuat Herman merinding adalah Tidak adanya suara mesin yang terdengar dari bus itu Biasanya kendaraan tua seperti itu Mengeluarkan suara deru mesin yang khas Namun bus ini berjalan dengan hening Seakan-akan meluncur di atas jalanan Keanehan lainnya adalah kecepatan bus tersebut Awalnya bus itu terlihat cukup jauh di belakang Herman Namun dalam hitungan detik Jarak di antara mereka semakin dekat Bus itu melaju kencang Seolah sedang mengejar Herman Bus tua itu terus mendekat Cahaya redup dari lampu depannya Mulai menyinari bagian belakang motor Herman Rasa takut yang dingin menjalar di punggungnya Dia mempertimbangkan untuk menepi ke pinggir jalan Dan membiarkan bus itu lewat Namun istingnya berkata lain Ada sesuatu yang aneh dan mengerikan dari bus tua itu Dan menepi di tempat gelap seperti ini Mungkin akan lebih berbahaya Dengan perasaan gampang Herman memutuskan untuk tetap melaju Dia melirik sipian kiri dan kanan Berharap ada kendaraan lain yang bisa dia gunakan untuk beriringan Sayangnya jalanan di alas keramat ini Memang sangat sepi Apalagi di malam hari Dia benar-benar sendirian Di tengah ketakutan yang melanda Ingatan Herman tiba-tiba terlintas pada cerita-cerita mistis yang pernah dia dengar Tentang alas keramat Konon bagi para pengendara yang nekat melintas hutan ini pada malam hari Ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar Dilarang untuk menoleh ke belakang Katanya jika mereka menoleh Maka mereka akan melihat sesuatu yang mengerikan dan membawa sial Herman tertegun Bus tua itu masih terus setia mengikutinya dari belakang Seolah-olah sedang mengintai Rasa ingin tahunya tentang bus itu bercampur aduk Dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi Di satu sisi dia penasaran ingin melihat lebih jelas wujud bus itu Di sisi lain Dia takut akan akibatnya Jika melanggar pantangan tersebut Dia meliri ke sepian kiri Cahaya redup dari lampu depan bus itu Hanya menerangi sebagian kecil bodi bus itu saja Sisanya tertutup oleh kegelapan Namun sekilas dia melihat ada bayangan hitam bergerak di balik jendela bus itu Seperti sesosok makhluk yang sedang mengawasinya Perut Herman terasa muang Detak jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang Dia semakin yakin Ada sesuatu yang tidak beres dengan bus tua itu Pikirannya dipenuhi dengan bermacam-macam pertanyaan Siapa yang mengendarai bus itu Menuju kemana bus itu melaju di tengah malam buta seperti ini Dan apa sebenarnya digambarkan oleh bayangan hitam di balik jendelanya Keinginan untuk menoleh ke belakang dan melihat bus itu secara langsung semakin kuat Namun pantangan itu terus terngiang-ngiang di kepalanya Katanya siapapun yang menoleh ke belakang saat diganggu makhluk halus di alas keramat Akan mengalami kesialan bahkan kematian Herman terjebak dalam dilema Ingin tahu namun takut akan akibatnya Dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat Berusaha untuk tidak menuruti rasa penasarannya Dia harus fokus menyetir motor Dan mencari jalan keluar dari hutan ini secepatnya Namun semakin dia mencoba untuk tidak memikirkannya Bayangan hitam di balik jendela bus itu Justru semakin menghantuinya Dia seakan-akan bisa merasakan tatapan dingin Yang menusuk dari belakang Tekanan itu semakin berat dan hampir tidak tertahankan Akhirnya Herman tidak bisa menahan diri lebih lama lagi Dia memerandikan diri untuk menoleh ke belakang Kepalanya berlahan bergerak ke arah sepian kiri Nafasnya tercekak Apa yang akan dia lihat? Dengan helian nafas panjang dan rasa cemas yang memuncak Herman berlahan memutar kepalanya ke kiri Sepian motor menjadi satu-satunya jendela pandangannya ke arah bus tua yang membuntutinya Saat matanya menangkap bayangan bus itu di sepian Darahnya seketika berdrisir dingin Bus itu sudah sangat dekat Lampu depannya yang redup kini menyinari langsung bagian belakang motor Herman Bodi bus yang tua dan usang itu Terlihat semakin jelas Noda karat dan goresan di sana-sini semakin kentara Namun yang paling membuat Herman ngeri adalah Tidak adanya pengemudi di balik kemudi bus itu Kursi pengemudi tampak kosong melompong Setirnya berputar-putar sendiri mengikuti tikungan jalan Belum hilang rasa terkejut melihat kursi pengemudi yang kosong Tiba-tiba Herman melihat bayangan hitam di balik jendela bus itu bergerak Bukan lagi sekilas seperti sebelumnya Kali ini Herman bisa melihat wujud itu dengan jelas Sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala dan tarik runcing Tengah menetapnya dengan penuh kebencian Dalam sekejap teriakan histeris Herman mengema di tengah kesunyian alas keramak Dia berteriak sekuat tenaga Bukan karena ketakutan melihat sosok mengerikan itu Melainkan karena dia merasakan benturan keras di punggungnya Benturan itu begitu kuat Sampai-sampai dia merasa terdorong ke depan Dan hampir terjatuh dari motornya Reflek Herman mengerem motornya sekuat tenaga Ban motor berdecit di jalanan asfal yang basah Meninggalkan jejak hitam panjang Motornya berhenti mendadak Nyaris terjungkal ke pinggir jalan yang berbatasan dengan jurang terjal Nafas Herman terengah-engah Tubuhnya gemetar hebat Dia merabak punggungnya yang terasa sakit Akibat benturan tadi Matanya liar mencari sumber benturan itu Dan disaat itulah dia menyedari sesuatu yang mengerikan Bustua itu menghilang Lenyap begitu saja tanpa jejak seperti ditelan kegelapan hutan Di belakangnya hanya tersisa kebut tipis yang bergulung-gulung Di terpak angin malam Berlahan Herman mengangkat kepalanya Dia melihat ke arah sipion kiri Berharap bayangan bus itu masih ada di sana Namun tidak ada apa-apa Hanya pantulan cahaya lampu motornya sendiri yang dia lihat Herman terduduk lemas di atas motornya Otaknya masih mencoba mencerna kejadian yang baru saja dialaminya Apakah itu nyata? Apakah bus tua dan sosok mengerikan itu? Benar-benar ada? Atau apakah itu semua hanya halusinasinya? Akibat ketakutan yang melanda dirinya selama perjalanan? Yang dia tahu dia baru saja lolos dari maut Benturan yang dia rasakan di punggungnya menjadi bukti nyata Bahwa dia baru saja diganggu oleh sesuatu yang mengerikan di alas keramat Dengan tangan gemutar Herman menyalakan kembali mesin motornya Dia tidak berani berlama-lama di tempat itu Dia harus segera keluar dari alas keramat Sebelum terjebak oleh kegelapan Dan makhluk gaib yang mendiami hutan itu Dia memacu motornya kencang Mengabaikan rasa sakit di punggungnya Lampu motornya menjadi satu-satunya harapan Untuk menerangi jalanan yang gelap bulita Dia terus melaju Tidak berani menoleh ke belakang lagi Takut akan melihat bustua dan sosok yang mengerikan itu muncul kembali Entah berapa lama dia melaju Akhirnya Herman melihat titik cahaya di kejauhan Seiring dengan semakin dekatnya dia Cahaya itu semakin jelas terlihat Itu adalah cahaya lampu jalanan di pinggir kota Herman menarik nafas lega Dia telah berhasil keluar dari alas keramat Perjalanan malam yang penuh ketakutan itu Akan selamanya terukir dalam ingatannya Dia bersumpah tidak akan pernah lagi nekat melintasi hutan itu pada malam hari Apalagi seorang diri Herman terus memacu motornya Meninggalkan alas keramat sejauh mungkin Lampu-lampu kota di kejauhan menjadi harapannya Seolah-olah menawarkan perlindungan dari kengirian yang baru saja dialaminya Rasa sakit di punggungnya masih terasa Namun itu tak sebanding dengan ketakutan yang masih menyelemuti dirinya Setelah melewati perjalanan yang menegangkan Akhirnya Herman sampai di kota tujuannya Dia langsung menuju penghinapan tempat temannya menghinap Begitu sampai dia langsung disambut dengan raut wajah khawatir Dari temannya Herman Kamu kemana saja Aku khawatir sekali Teleponmu tidak bisa dihubungi Herman terdiam sejenak Mengumpulkan sisa-sisa suaranya yang tercekat akibat ketakutan Dia tidak bisa menceritakan detail pengalaman mengerikan di alas keramat Kepada temannya itu Dia takut dianggap gila atau melebih-lebihkan ceritanya Macet kawan Jawabnya singkat Suaranya sedikit bergetar Temannya tidak curiga Dan langsung mengajak Herman masuk untuk berisrahan Malam itu Herman berbaring di ranjang penginapan Matanya sama sekali tidak bisa terpejam Bayangan bustua dan sosok mengerikan di balik jendelanya Terus terngiang-ngiang di benaknya Kejadian di alas keramat tersebut Terus menjadi misteri baginya Apakah itu hantu yang menumpang di bustua Atau mungkin roh jahat yang gentayangan di malam hari Dia tidak tahu jawabannya Yang dia tahu pengalaman itu memberinya pelajaran yang berharga Dia tidak akan pernah lagi meremehkan cerita mistis yang beredar di masyarakat Dan dia bersumpah tidak akan pernah lagi melintasi alas keramat Pada malam hari Apalagi seorang diri Keesokan harinya Saat berpamitan dengan temannya Herman diam-diam memperhatikan jalan keluar dari kota Dia melihat jalanan yang menuju ke arah alas keramat Dan merasakan hawa dingin yang menjalar di punggungnya Dia bertekad untuk melupakan kejadian ini Namun bayangan bustua dan sosok mengerikan itu Akan selama membekas di dalam memorinya Kembali ke rutinitasnya Herman masih sering teringat pengalaman mencekam di alas keramat Kadang di malam yang sunyi Dia bermimpi melihat cahaya redup dari lampu bustua itu Mendekat dari kejauhan Namun dia selalu berusaha untuk tidak mengingat-ingat mimpi itu Suatu hari Herman tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek tua Di warung kopi langganannya Kakek itu dikenal sebagai orang yang paham tentang hal-hal gaib Herman yang didera rasa penasaran Memberanikan diri untuk bercerita tentang pengalamannya di alas keramat Kakek itu mendengarkan ceritanya dengan seksama Setelah Herman selesai bercerita Sang kakek mengganggu pelan Itulah yang biasa disebut bis setan Kata kakek itu liri Konon bis itu Sering menampakkan diri di alas keramat Pada malam hari Katanya siapapun yang diganggu bis itu Tidak boleh menoleh ke belakang Jika mereka menoleh Maka mereka akan dibawa bis itu Kata kakek itu panjang lebar Herman tertegun Cerita kakek itu persis seperti apa yang dialaminya Lalu apakah aku selamat Karena tidak melihat sosok di dalam bis itu Tanya Herman penuh harap Kakek itu tersenyum samar Mungkin saja Tapi kamu beruntung Karena bis itu tidak benar-benar menabrakmu Biasanya korban bis setan Tidak akan selamat Kata kakek itu lagi Herman merinding Dia bersyukur karena dirinya masih diberi kesempatan hidup Sejak saat itu Dia semakin percaya dengan cerita mistis yang beredar di masyarakatnya Dia juga semakin berhati-hati dalam menjalani hidupnya Karena dia sadar Bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja Tapi juga makhluk gaib yang bisa membahayakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mentari pagi menyinari jalan tol yang padat Memantulkan cahaya kekaca depan mobil minibus putih Yang melaju dengan kecepatan sedang Di dalam mobil Sari seorang karyawan swasta dengan rambut panjang tergerai Duduk di kursi penumpang depan Matanya berbinar-binar menatap pemandangan di luar jendela Di belakangnya Maya sahabat karibnya sejak kuliah Bersenandung kecil mengikuti irama lagu yang diputar di radio mobil Rini, Doni, dan Andi Tiga rekan kerja lainnya Duduk di kursi belakang Asik ngobrol dan bercanda Mereka semua adalah bagian dari tim pemasaran Di perusahaan tempat mereka bekerja Hari ini mereka mendapatkan kesempatan langkah Untuk pergi bersama dalam acara gathering kantor Yang diadakan di kota sebelah Wah gak sabar nih untuk sampai di hotel Katanya fasilitasnya lengkap Seru Rini sambil membayangkan kolam renang Dan spa yang menunggunya Iya Apalagi makanannya Timpal Doni dengan mata yang berbinar Jangan lupa sesi korokinati malam Kita harus tunjukkan bakat terpendam kita Tambah Andi sambil tertawa Sari tersenyum mendengar obrolan teman-temannya Ia merasa bersyukur memiliki teman-teman kerja yang begitu menyenangkan Perjalanan yang seharusnya melelahkan Menjadi terasa menyenangkan berkat kehadiran mereka Tapi jangan sampai kita lupa Tujuan utama gathering ini Sari mengingatkan Kita harus fokus pada presentasi besok pagi Jangan sampai kita mengecewakan Pak Bos Tenang aja Sar Kita pasti bisa kok Maya menenangkan Sari sambil menempuh pundaknya Lagian presentasi kita sudah kita persiapkan dengan matang Pasti sukses Perbincangan mereka terus berlanjut Diselingi dengan tawa dan canda Tak terasa mereka telah menempuh perjalanan selama dua jam Di kejauhan terlihat gedung-gedung pencakar langit kota tujuan mereka Sari dan teman-temannya semakin bersemangat Membayangkan pengalaman seru yang akan mereka dapatkan di kota sebelah Malam mulai menyelimuti jalan tol Ketika rombongan Sari mulai perjalanan pulang Kelelahan setelah seharian beraktifitas di kota sebelah Membuat suasana di dalam mobil lebih tenang Maya menyandarkan kepalanya di jendela Matanya terpejam Sementara Rini dan Doni tertidur pulas di kursi belakang Andi yang duduk di kursi kemudi Sesekali melirik ke arah Sari yang duduk di sampingnya Sari terlihat gelisah Pandangannya kosong menerawang ke luar jendela Andi tahu bahwa Sari memiliki virasat buruk Tentang perjalanan pulang ini Tiba-tiba mesin mobil mati menadak Mobil yang tadinya melaju dengan lancar Kini berhenti di tengah jalan tol yang sepi Andi mencoba menjalankan mesin beberapa kali Namun tidak berhasil Kenapa Nindi? Tanya Sari dengan nada khawatir Gak tahu Sar Tiba-tiba mesinnya mati Jawab Andi sambil terus berusaha menyalankan mesin Suasana di dalam mobil menjadi tegang Maya terbangun dari tidurnya Dan melihat raut wajah teman-temannya yang penuh kekhawatiran Ia mencoba mencarikan suasana dengan melontarkan candaan Namun tidak ada yang tertawa Rini dan Doni terbangun karena suara berisik dari mesin mobil Mereka melihat ke sekeliling dengan bingung Tidak mengerti apa yang sedang terjadi Mobil sepertinya mogok Kata Doni sambil menguap Di tengah jalan tol lagi Tambah Rini dengan nada kesal Sari merasakan jantungnya berdebar kencang Ia tidak suka dengan situasi ini Jalan tol yang sepi dan gelap membuatnya merasa tidak nyaman Ia melirik ke arah Maya yang duduk di sampingnya Maya terlihat pucat dan ketakutan Kenapa Mai? Tanya Sari pelan Gak apa-apa Jawab Maya dengan suara bergetar Sari tidak percaya dengan jawaban Maya Ia tahu bahwa Maya menyembunyikan sesuatu Ia menetap Maya Mencoba menceritahu apa yang sedang terjadi Maya tidak tahan lagi Ia menunjuk ke arah kaca sipion tengah Dengan tangan yang gemetar Sari mengikuti arah tunjuk Maya Dan melihat bayangan wajah Maya sendiri di kaca sipion Namun ada yang aneh dengan bayangan wajah Maya Bayangan itu tersenyum lebar Padahal Maya sama sekali tidak merasa tersenyum Maya menjerit histeris Air mata mengalir deras di pipinya Teman-temannya yang lain langsung terdiam Merasakan hawa aneh yang menyembuti mereka Sari yang kebingungan mencoba bertanya Namun Rini dengan suara bergetar memintanya untuk diam Jeritan Maya memecah keheningan malam yang mencekam Rini dan Doni berlonjak kaget Wajah mereka pucat pasi Andi menghentikan upayanya menyalakan mesin dan menoleh ke belakang Matanya membelalak melihat Maya yang menangis histeris Ada apa Maya? Kenapa kamu teriak? Tanya Andi dengan nada panik Maya tidak bisa menjawab Ia hanya menuju ke arah kaca sipion tengah dengan tangan gemetar Sari dan teman-temannya mengikuti arah tunjuk Maya Dan melihat bayangan wajah Maya Yang tersenyum lebar di kaca sipion Itu senyumku Ucap Maya dengan suara terbata-bata Tapi aku merasa tidak tersenyum Rini merinding mendengar ucapan Maya Ia meraih tangan Maya dan mengenggamnya erat Tenang Maya Mungkin kamu hanya kecapean Ibu Rini Namun Maya tidak bisa tenang Ia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya Ia merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengendalikannya Aku takut Rin Isak Maya Aku merasa ada yang tidak beres Rini memeluk Menambah suasana semakin seram Tiba-tiba lampu mobil berkedak-kedip Semua orang di dalam mobil terkejut Andi mencoba menyalakan lampu kembali Namun tidak berhasil Lampu mobilnya mati di Tanya Sari dengan nanda khawatir Iya, Sar Aku tidak tahu kenapa Jawab Andi sambil terus berusaha menyalakan lampu Mobil mereka kini benar-benar gelap gulita Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan tol yang jauh Suasana di dalam mobil semakin mencekam Maya semakin ketakutan Ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan Ia memenjamkan matanya rapat-rapat Berharap semua ini hanya mimpi buruk Rinne terus memeluk Maya erat Mencoba memberikan kekuatan Doni dan Andi berusaha menenangkan diri Namun rasa takut terus menghantui mereka Sari hanya bisa berdoa dalam hati Berharap mereka bisa keluar dari situasi ini dengan selamat Keheningan di dalam mobil yang gelap gulita terasa menyesakan Maya masih terisak dalam pelukan Rinne Sementara Doni dan Andi berusaha keras Mengabaikan rasa takut yang terus merayapi mereka Sari dengan tangan yang gemutar Merogoh ponselnya Dan mencoba menghubungi layanan darurat Tidak ada sinyal Desahnya putus asa Namun tiba-tiba mesin mobil menyala kembali Semua orang di dalam mobil terkesiap Menatap Andi dengan penutannya Aku tidak melakukan apa-apa Ucap Andi dengan suara yang serat Ucap Andi dengan suara yang serat Mesinnya tiba-tiba menyala sendiri Dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut Andi menyalakan lampu mobil Cahaya kembali menerangi jalan tol yang sepi Andi berlahan-lahan melajukan mobilnya Matanya terus mengawasi keadaan sekitar Kita harus segera keluar dari sini Ucap Sari dengan nanda tegas Iya, Sar Aku juga merasa tidak nyaman di sini Timpal maya Suaranya masih bergetar Andi mengejak pedal gas Mobil melaju semakin cepat Namun beberapa ratus meter di depan Mereka melihat pemandangan yang mengerikan Tiga mobil terlibat dalam kecelakaan beruntun Lampu-lampu darurat berkedak-kedik Pecahan kaca berserakan di jalan Dan asap mengepul dari salah satu mobil yang terbakar Andi mengeram mendadak Mobil berhenti tepat sebelum lokasi kecelakaan Semua orang di dalam mobil terpaku Menata pemandangan mengerikan di depan mereka dengan ngeri Ya Tuhan Ucap Rini sambil menutup mulutnya dengan tangan Untung kita tidak sampai di sana Kata Doni dengan suara yang gemetar Sari merasakan jantungnya berdetak kencang Ia tidak bisa membayangkan jika mobil mereka tidak mogok tadi Mungkin mereka akan menjadi korban kecelakaan mengerikan itu Andi memundurkan mobil berlahan Mencari jalan putar balik Setelah beberapa menit Mereka berhasil menemukan jalan putar balik dan kembali ke arah semula Kita harus segera mencari tempat yang aman Ucap Sari Andi mengangguk setuju Ia melanjutkan mobil dengan kecepatan sedang Matanya terus mengawasi keadaan sekitar Setelah beberapa kilometer Mereka menemukan rest area Dan memutuskan untuk berhenti di sana Semua orang keluar dari dalam mobil Dan menghirup udara segar Mereka masih terguncang oleh kejadian yang baru saja mereka alami Sari dan teman-temannya duduk di bangku rest area Saling berpelukan berusaha menenangkan diri Aku masih tidak percaya Kita selamat dari kecelakaan itu Ucap Maya dengan suara liri Aku juga mai Aku merasa seperti baru saja lolos dari maut Timpar ini Kita harus bersyukur kepada Tuhan Karena telah melindungi kita Kata Doni Sari mengangguk setuju Ia merasa sangat bersyukur karena mereka semua selamat Namun ia juga merasa trauma dengan kejadian malam itu Ia tidak tahu apakah ia bisa melupakan bayangan wajah Maya Yang tersenyum di kaca spion Rest area yang biasanya ramai kini terasa sepi dan sunyi Sari dan teman-teman yang duduk di bangku kayu Saling berpelukan Mencoba menghanggarkan diri dari hawa dingin malam Rasa syukur dan trauma bercampur aduk di dalam diri mereka Maya masih terisak pelan Air matanya membasahi bahu rini Ia merasa sangat bersalah Karena telah membuat teman-temannya ketakutan Rini terus mengelus punggung Maya Mencoba menenangkannya Sudahlah Maya Jangan menyalahkan dirimu sendiri Ucap Rini lembut Kita semua selamat Itu yang terpenting Doni dan Andi duduk di samping Sari Wajah mereka terlihat pucat dan lelah Mereka masih sok dengan kejadian yang baru saja mereka alami Sari menggenggam tangan Doni dan Andi Memberikan kekuatan kepada mereka Kita harus kuat Ucap Sari dengan suara bergetar Kita harus bisa melewati ini bersama-sama Doni mengganggu pelan Air mata mengalir di pipinya Andi hanya bisa terdiam Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan kecelakaan mengerikan itu Setelah beberapa saat Sari bangkit dari duduknya Ia berjalan menuju mesin penjual otomatis Dan membeli beberapa minuman hangat Ia kembali ke bangku dan memberikan minuman kepada teman-temannya Minumlah ini Akan membuat kalian merasa lebih baik Ucap Sari sambil tersenyum tipis Teman-temannya menerima minuman dengan ucapan terima kasih Mereka meminumnya berlahan Merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuh mereka Setelah merasa sedikit lebih tenang Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang Andi kembali mengemudikan mobil dengan hati-hati Sementara yang lain tertidur pulas di kursi belakang Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan melelahkan Sari terus teringat bayangan wajah maya yang tersenyum di kaca sipion Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian malam itu Sesampainya di rumah Sari langsung masuk ke kamarnya dan merebakkan diri di tempat tidur Ia membenjamkan mata Mencoba untuk tidur Namun bayangan wajah maya terus menghantuinya Ia merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengincar mereka Keesokan harinya Sari menceritakan kejadian malam itu kepada keluarganya Orang tua Sari terkejut dan khawatir mendengar cerita Sari Mereka menyarankan Sari untuk pergi ke psikiater Untuk mengatasi trauma yang dialaminya Sari pun mengikuti saran orang tuanya Ia pergi ke psikiater dan menceritakan semua yang dialaminya Psikiater mengatakan bahwa Sari mengalami trauma akibat kejadian malam itu Psikiater memberikan terapi kepada Sari Untuk membantunya mengatasi trauma tersebut Setelah beberapa kali terapi Sari mulai merasa lebih baik Ia sudah bisa melupakan bayangan wajah maya yang tersenyum di kaca spion Namun ia tetap merasa trauma dengan kejadian malam itu Ia tidak tahu Apakah ia akan bisa melupakan kejadian itu sepenuhnya Kejadian malam itu menjadi pelajaran berharga bagi Sari dan teman-temannya Mereka belajar untuk lebih bersyukur Atas keselamatan yang diberikan dan lebih berhati-hati dalam berkendara Mereka juga belajar untuk saling mendukung dan menguatkan Dalam menghadapi cobaan hidup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!